Hai berikut ini cara mengatasi Bluetooth tidak bisa dimatikan di ponsel Samsung jadi untuk kalian yang mengalami pas kalian klik di bagian ini betulnya tidak mau mati langsung saja berikut ini pertama cara cukup simpel untuk mengatasi error dari Bluetooth itu dengan mematikan ponsel Samsung nya bisa tekan lama tombol power di sini tapi di daya mati kemudian kalian hidupkan lagi coba dimatikan saja Bluetoothnya itu pasti berhasil atau dari sini juga bisa nah itu ada tombol daya mati kemudian kalau tidak berhasil itu pasti ada aplikasi pemicunya yang membuat Bluetoothnya aktif otomatis seperti seri aplikasi lain itu dia bisa punya kontrol caranya itu untuk melihat aplikasi apa saja yang membuat Bluetooth aktif otomatis seperti ini kalian bisa tekan selama pada Bluetooth ini logo Bluetooth di ponsel Samsung nya kemudian pilih tingkat lanjut yang ada disuruh kan atas nah disini lihat riwayat kontrol Bluetooth jadi kalau ada nama aplikasi yang muncul di sini berarti itu aplikasi yang menyebabkan Bluetooth kita aktif otomatis silakan dihapus dulu aplikasinya Hai kemudian Bluetooth itu kalau dari sini langsung saja dimatikan nah seperti itu sangat mudah atau kalau dari sini juga bisa Hai silakan dimatikan dari atas sini kemudian kalau masih tidak bisa juga biasanya Samsung itu ada menu resetnya di bagian pengatur ini ketik reset nah seperti ini nanti akan ada menu untuk mereset yang namanya jaringan Bluetooth dan WiFi di bagian ini reset pengaturan jaringan ini pilih nah dia akan mereset Bluetooth juga jadi kita tidak akan kehilangan data cuma mereset ketiga ini pilih reset pengaturan untuk melanjutkan pasti akan kembali normal itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati